Salam Damai Sejahtera Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Demi tanggung jawab akan apa yang akan saya sampaikan berikut ini Perkenalkan nama saya Bagyo Pramudito Tejo Yuwono Usia 74 tahun, orang awam, sudah lama berjuang berkarakter Kristus Tinggal di Makassar Nomor HP Jabri saya adalah 0852-9898-1948 Pada tahun 2018 saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit Yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil Yang tertulis di Markus 16 Saya yakin itu adalah suara Tuhan Saya memegang erat prinsip tidak intervensi kepercayaan orang lain Video ini adalah bentuk kesetiaan saya menjalankan satu talenta yang saya terima dari Tuhan Matius 25 ayat 26 Saya tidak digolongkan sebagai hamba yang jahat dan malas Saya tidak mau digolongkan itu Jika ada koreksi atau kritik yang membangun atas materi yang saya sampaikan ini Janganlah segan menyampaikannya Mohon mendengarkan video saya ini lebih dulu Barulah memberikan kritik dan saran atas materinya Jangan menghakimi wajah saya Karena saya tidak dapat memilih ibu bapak saya Jika bapak ibu saudara saudari ingin mendapat kiriman video yang lain dari Youtube Silahkan ketuk tombol subscribe Kemudian tanda bel Serta tanda jempol Ke atas Jangan jempol ke bawah Syukur kepada Allah Inilah unggahan video saya yang ke 35 Kamis 2 Juni 2022 Dengan topik Murtadin Tidak usai melalui Yesus Para Murtadin ini menjadi Kristen secara mendadak Oleh sebab telah berinteraksi dengan Tuhan Yesus Secara supranatural Tentunya mereka bertanya-tanya apa dasarnya Tuhan Yesus bersabda di Yohanes 14 ayat 6 Tidak ada seorang pun yang datang kepada bapak kalau tidak melalui aku Artinya kalau melalui Tuhan Yesus Orang dapat datang kepada Allah bapak Apa artinya melalui Tuhan Yesus Artinya orang datang kepada Allah bapak Dengan beriman kepada Tuhan Yesus Menyebutkan nama Tuhan Yesus yang telah menggantikan hukuman orang ini di kayu salib Sehingga orang ini berubah status menjadi orang yang dibenarkan Bukan orang berdosa lagi Contohnya ya Allah yang maha kudus Allah yang menghanguskan Inilah darahnya Yesus krisis Anak Allah yang disembelit di atas kayu salib Bagi semua orang Saya sudah mau ikut digantikan Tuhan 100% kita bisa datang kepada Allah bapak Berkenan akan kunjungan kita Karena kita bukan orang berdosa Itulah arti melalui Tuhan Yesus Orang berdosa tidak bisa datang kepada Allah Sebab Allah maha kudus Hanya orang tidak berdosa yang dapat datang kepada Allah bapak Siapa itu orang tidak berdosa Yaitu orang yang sudah tidak dituntut lagi oleh hukum Taurat Untuk dihukum Mengapa bisa hukum Taurat tidak berkuasa menuntut dia Sebab tuntutan hukumannya sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Mari kita tengok bagaimana Alkitab menjelaskan hal ini Roma 8 ayat 3 dan 4 Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat Karena tidak berdaya oleh daging Artinya manusia gagal melakukan perintah hukum Taurat Karena nafsu dagingnya Manusia menjadi orang berdosa Orang berdosa harus dihukum Upah dosa adalah maut Roma 6.23 Lanjut ayat tadi Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat Karena tidak berdaya oleh daging Telah dilakukan oleh Allah Yaitu hukuman akibat dosa-dosa ini Telah diambil alih oleh Allah Dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging Tuhan Yesus diutus di dalam daging Semula tidak berdaging Tinggal di sorga Yohanes 8.58 Menjadi manusia tidak berdosa Dikandung dilahirkan oleh Santa Maria Dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa Karena dosa Tuhan Yesus dibuat sama Berkodrat manusia biasa Namun tidak berdosa Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Tuhan Yesus dijatuhi hukuman atas dosa manusia Menggantikan manusia di hukum Ayat 4 Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita Tindakan Tuhan Yesus menggantikan manusia di hukum ini Menggenapi tuntutan hukum Taurat Sehingga manusia tidak dituntut lagi oleh hukum Taurat Dengan kata lain Hukum Taurat dibuat tidak berkuasa menuntut manusia Oleh matinya Tuhan Yesus di atas kali salib Jika ada orang ditanya Maukah saudara digantikan hukuman saudara oleh Tuhan Yesus Dia jawab Tidak Saya tidak mau Karena saya beragamaan Kita jelaskan Masalahnya adalah Dosa bro harus dihukum Allah mau menghukum dosa bro Tetapi beliau tidak mau menghukum bro sendiri Jadi hukuman bro digantikan oleh Tuhan Yesus Sehingga bro dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat Bro menjadi orang tidak berdosa lagi Bro dapat datang kepada Allah Bapak Melalui Yesus Kristus Sebab bro bukan orang berdosa lagi Orang berdosa tidak dapat datang kepada Allah Bapak Demikian Pembahasan kita Kali ini Video yang ke-35 Tuhan Yesus memberkati Terima kasih